Intro Saudara-saudara yang terkasih selamat pagi Kembali bersama Sapa Gembala GKI bersama saya Natana El Budiman Elia dari GKI Bintaro Jakarta Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan mari kita bersama-sama memohon pembimbingan Tuhan Mari kita berdoa Di pagi ini kami bersyukur Tuhan boleh menyapa kami melalui sabdamu Dan kami memohon kiranya di dalam pembacaan dan perenungan sabda Tuhan Kami semakin mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Ajarlah kami Tuhan kuatkanlah kami melalui firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon Amin Saudara-saudara mari kita membuka Alkitab kita dan kita baca dari surat 2 Korintus Pasal yang ke-12 Ayat yang ke-7 hingga ke-10 Surat 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga 10 Saya akan membaca dalam Alkitab Terjemahan Baru 2 Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Aku diberi suatu duri di dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku Supaya aku jangan meninggikan diri Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan Supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku Namun jawab Tuhan kepada aku Cukuplah anugerahku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan Di dalam siksaan Di dalam kesukaran Di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus Sebab jika aku lemah maka aku kuat Demikianlah sabda Tuhan Nah saudara-saudara yang terkasih ada sebuah realita dalam hidup manusia Yang nampaknya tidak dapat kita ingkari Atau kita tolak Yaitu kerapuhan atau keterbatasan Tidak heran jika manusia disebut sebagai makhluk homo vulnerabilis Atau makhluk yang rapuh Tiap manusia pasti memiliki keterbatasannya, kerapuhannya Dan bahkan tiap manusia pasti akan menjumpai Keterbatasan atau kerapuhannya masing-masing Misal sebagian dari kita akan mengalami Keterbatasan sejak lahir Kondisi kesehatan mungkin Atau kemampuan-kemampuan yang tiap orang berbeda Keterbatasan yang berbeda itu adalah Kerapuhan yang kita miliki Waktu sudah ada sejak lahir Tetapi sebagian dari kita juga menjumpai Kerapuhan-kerapuhan atau keterbatasan yang ada Setelah kita hidup sekian tahun Misalnya Dulu kita makannya bebas Makan Saksang Samcan Jerawan Duren Wah makanan-makanan yang nikmat itu kita bebas Tetapi bertambahnya usia Yang kita makan ya Amlodipin Metformin gitu ya Wah Sangat tersiksa ya Semakin tua nampaknya menemukan batasan-batasan kesehatan Atau mungkin juga Kondisi ekonomi Kita tahu sebelum pandemi Nampaknya bekerja dan mencari uang adalah hal yang biasa Hal yang tidak susah Tetapi ketika pandemi melanda Apalagi bahkan dalam pasca pandemi sekalipun Nampaknya mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-haripun Itu tidak mudah kita lakukan Kita mengalami sebuah kerapuhan ekonomi Keterbatasan ekonomi yang membuat kita nampaknya tidak mudah menjalannya Saudara-saudara ada begitu banyak kerapuhan yang kita miliki Yang kita alami dan sebagai orang percaya Pertanyaannya bukan hanya pada apa yang menjadi kerapuhan saya Tetapi sebagai orang percaya kita perlu bertanya bagaimana respons kita Di dalam kita hidup dan menghadapi kerapuhan atau keterbatasan kita Saudara-saudara bacaan kita hari ini menunjukkan Menunjukkan bahwa Paulus yang sedang bergumul pada kerapuhannya Kita melihat bagaimana Paulus yang biasanya ditonjolkan sebagai sosok yang hebat Sosok yang perkasa dibakai Tuhan luar biasa Kita pantang menyerah tetapi hari ini kita membaca bahwa Paulus pun bergumul dengan keterbatasan dan kerapuhannya Ungkapan duri dalam daging pada ayat yang ketujuh Merupakan sebuah ungkapan keterbatasan Paulus dalam pelayanannya Ada yang bilang sebuah penyakit Ada yang bilang sebuah kuasa-kuasa yang membatasi Ada yang bilang itu adalah keadaan yang susah Apapun itu tetapi kita membaca bahwa Paulus sedang bergumul Dalam kondisi yang sedang rapuh Paulus menyadari betul kondisinya Dan kita melihat bahwa Paulus juga terlihat mengeluh Dalam ayat yang ke-8 dia berkata Sudah tiga kali berseru kepada Tuhan Tetapi tidak ada jawaban Nah yang menarik adalah Walaupun Paulus dalam kondisi yang seperti itu Kita melihat responsnya bahwa Ia menyatakan iman percayanya Pada ayat 9 dikatakan Bahwa ia beriman bahwa Allah berkata Cukuplah anugerahku bagimu Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna Paulus tahu kelemahan dan keterbatasannya Tetapi ia tidak jatuh dalam kondisi itu Ia tidak jatuh dalam keterbatasan dan kerapuhannya Justru di tengah keluhannya Justru di tengah kerapuhannya Ia mengimani bahwa kuasa Allah Sempurna Pertolongannya Pimpinannya itu nyata Di dalam hidupnya Iman seperti Paulus ini adalah iman yang perlu kita pegang setiap hari Terkadang kita menjumpai berbagai persoalan hidup Yang membuat kita merasa rapuh Merasa tidak kuat menjalannya Terkadang kita berpikir bahwa Bisa gak ya aku seperti orang itu Atau mungkin kita bertanya-tanya Tuhan mengapa aku harus mengalami hal ini Atau mungkin bertanya-tanya Tuhan mengapa dia lebih baik dari aku Mengapa dia lebih sukses dari aku Ada banyak keluhan-keluhan muncul Akibat kerapuhan-kerapuhan yang sedang kita alami Tetapi dalam situasi tersebut Terkadang kita rentan dan rapuh untuk jatuh Terkadang kerapuhan itu membuat kita gampang untuk masuk dalam kekecewaan Penyesalan Keputus asaan Saudara-saudara memang pergumulan itu tidak mudah kita jalani Keterbatasan itu tidak mudah kita hadapi Terkadang menghadapi pergumulan itu membuat kita rapuh Membuat kita melihat bahwa ternyata saya terbatas Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Saudara-saudara bahwa Untuk percaya pada kuasa penyertaan Tuhan Walaupun nampaknya mungkin itu tidak mudah Mungkin percaya pada kuasa Tuhan itu Harus pelan-pelan Tidak langsung bisa percaya 100% Harus tertatih Bahkan ketika kita melihat pertolongan Tuhan Nampaknya seolah hampir terlambat datangnya Saudara-saudara Jika Allah mencukupkan dan menyertai Paulus Pada saat ia merasa tertekan Merasa rapuh Dalam kondisi yang terbatas sekalipun Maka Allah yang sama Yang menyertai Paulus itu pun Juga akan mencukupkan dan menyertai kita saat ini Maka dari itu saudara-saudara Janganlah putus harap pada Tuhan Tetaplah berdoa Tetaplah berpengharapan Dan tetaplah mengusahakan yang terbaik Karena dimana ada kesusahan Disitu ada jawaban dan jalan Tuhan Yang tersedia bagi kita Amin Mari kita berdoa Kami bersyukur bahwa Di sepanjang hidup kami Tuhan tidak pernah Meninggalkan kami Tetapi karena keterbatasan dan kerapuhan kami Terkadang kami tidak dapat melihat dengan jelas Pertolongan Tuhan itu Ampunilah kami ya Tuhan Ketika kami Sering Meragukan Sering Kecewa Dengan Apa yang Tuhan Rancangkan kepada kami Tetapi Tuhan pada hari ini Kami mau pelan-pelan Berusaha Berpengharapan pada Tuhan Percaya pada jalan Tuhan Dan kami Pun ingin menyerahkan hidup kami Untuk dibentuk Untuk dipakai Tuhan Untuk rancangan-rancangan yang luar biasa Jikalau diantara kami Ada yang bergumul tentang ekonomi Bergumul tentang studi Tentang pekerjaan Tentang keluarga sekalipun Tuhan tolong kami Tuhan pakai Hidup kami Sebagai Saluran berkat Sehingga dalam situasi Rabuh sekalipun Kami tetap mampu Untuk melakukan yang terbaik Kami mampu Untuk menjadi Berkat bagi banyak orang Terima kasih Tuhan Atas berkatmu Yang kau curahkan Sepanjang hidup kami Kami tetap menantikan Terus berkatmu Di dalam pengharapan Dan doa-doa kami Kami ingin menyerahkan Seluruh hidup kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton